Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dijentisari Lostari dari kelas 11.1 nomor absen 24. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai KD 3.1 Memahami Kehumasan. Pengertian Humas Pengertian Humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Public Relations PR, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Pengertian Humas menurut beberapa ahli antara lain. Yang pertama Howard Boham mengatakan Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua Hoptips Center and Room mengatakan Humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang biasa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Yang ketiga International Public Relations Association IPRA mengatakan Humas adalah fungsi manajemen yang perencana dan berkelanjutan di dalam organisasi induk ataupun lembaga swasta yang bertujuan mendapatkan simpati, pengertian, serta dukungan dari pihak terkait. Kalau disederhanakan lagi, Humas adalah manajemen yang membantu pencapaian tujuan organisasi, memfasilitasi perubahan organisasional, dan mendefinisikan filosofi. Definisi Public Relations IPRA Beberapa definisi dan tujuan Public Relations antara lain. Tujuan utama dari PR adalah mempengarfi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan di mana persepsi, sikap, dan opini-nya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Davis 2003 Pengertian utama PR adalah proses interaksi di mana Public Relations menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Pengertian khusus PR adalah manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama. Pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik. Konsep dasar humas Menurut Grounding, humas adalah kegiatan manajemen komunikasi antara setelah organisasi dengan berbagai macam publiknya. Dari pengertian tersebut, maka konsep humas akan selalu berkaitan dengan konsep-konsep lainnya, yaitu komunikasi, publik, manajemen, dan organisasi. Karakteristik humas Karakteristik humas terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Yang kedua, sifatnya terencana. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi. Dan yang keempat, publik sasarannya. Fungsi, tujuan, dan manfaat humas bagi organisasi. Menurut Edward L. Bernice, ada beberapa fungsi humas. Di antaranya, memberikan pemahaman kepada publik. Melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik, agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga atau sebaliknya. Ada beberapa tujuan humas di antaranya adalah meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari publik dalam bentuk sarana, prasarana, tenaga, dan dana untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efesien. Yang ketiga, melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Yang keempat, membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada para pimpin atau stakeholder dengan sasaran terjalinnya hubungan yang baik antara publik internal dengan publik eksternal. Yang kelima, memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan butuh organisasi. Dari penjelasan, pengertian humas tentu kita menyadari manfaat humas di dalam sebuah organisasi. Menurut Frank Jeff Kins, beberapa manfaat hubungan masyarakat humas adalah manajemen krisis, penerbitan desktop, identitas perusahaan, hubungan parlement, dan public relation finansial. Peranan humas dalam perusahaan, yang pertama expert preserver communication. Ini yang unik dari PR, dianggap sebagai expert yang kerap memberikan masukan untuk perusahaan. Ini berkaitan dengan pengertian humas yang berperang sebagai jembatan informasi antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua, facilitator. Humas atau PR berfungsi dalam setiap manajemen. Mereka berperan sebagai facilitator dan selalu ada saat masa kritis perusahaan muncul. Bahkan, devisi humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, communication facilitator. Humas akan menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, dan perusahaan. Tak heran, mereka juga menjadi penengah sekaligus. Yang keempat, technician communication. Pertugas humas adalah pelaksana teknik komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Ada beberapa yang ada berbicara yang dilakukan dalam bidang keumasan dalam ciptakan opini publik antara lain. Tekanan, pressure, memberikan pengaruh baik secara individu karena memiliki kewibawaan. Membeli, buying. Kegiatan ini sama seperti membeli alpop atau suara opini publik. Ini diperlukan dalam rapat pemegang saham perusahaan untuk menjaga citra perusahaan. Yang ketiga, bujukan, persuasif. Tindakan persuasif adalah hal yang paling tepat untuk membentuk opini publik. Kode etik humas. Secara umum, kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik juga menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Singkatannya, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman, dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota perusahaan. Ada empat macam kode etik yang harus praktisi humas taati. Keempat kode etik tersebut adalah sebagai berikut. A. Kode etik kondage, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. B. Kode etik profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. C. Kode etik publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. D. Kode etik enterprise, yaitu menangkut aspek peraturan, kemulitan seperti hukum, perizinan, dan usaha, hak cipta, merek, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Terima kasih.